. Ambruknya Pelafon Plaza Gamalama Modern yang belum difungsikan, kembali mendapat sorotan dari DPRD. Wakil Ketua Satu Heni Sutan Muda mengatakan, Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Ternate wajib melakukan penelusuran dan memberikan informasi terkait dengan kerusakan. Sebab bangunan tersebut berpotensi menambah pendapatan daerah. Kata Heni, jika sudah diperbaiki, maka pengoperasian Plaza Gamalama harus disegerakan untuk menambah pendapatan asli daerah, apalagi di tengah pandemi COVID-19, yang menyebabkan masalah keuangan daerah tidak stabil. Caranya adalah, Pemkot harus melibatkan pihak ketiga atau dikelola oleh perusahaan daerah. Selain itu, sikap tegas diperlukan jika masih dalam pekerjaan, rekanan wajib melakukan perbaikan. DPRD sesalkan atas insiden kerusakan plafon Plaza Gamalama yang sudah diresmikan, tetapi hingga kini belum juga difungsikan.